Pemirsa Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Papua Barat menggelar kegiatan pelatihan operator alat berat. Kegiatan yang diikuti sebanyak 30 peserta ini akan berlangsung selama 10 hari. Dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh asisten 3 Pemprov Papua Barat, Penjabat Gubernur Ali Baham Temong Merah mengatakan, pelatihan operator alat berat yang dilaksanakan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja sangatlah penting, guna mempersiapkan sumber daya manusia Papua Barat yang siap bersaing di dunia kerja khususnya di bidang pertambangan, konstruksi, dan infrastruktur. Selain itu, pelatihan yang diikuti sebanyak 30 peserta tersebut sangat strategis karena nantinya setelah kegiatan bermanfaat tersebut berakhir. Para peserta mendapat surat izin operasional atau SIO yang diterbitkan langsung oleh Kementerian Tenaga Kerja yang berguna bagi setiap operator alat berat sebagai sejenis SIM bagi pengemudi kenderaan bermotor. Pelatihan operator alat berat ini sangatlah penting dan strategis untuk menyiapkan SDM Papua Barat yang siap, siap kerja untuk bersaing di dunia kerja khususnya di sektor pertambangan, konstruksi, dan infrastruktur. Selain mendapatkan ilmu dan keterampilan dalam mengoperasikan alat berat, saya ingin menyampaikan bahwa pelatihan akan membekali saudara-saudara dengan pengetahuan dan persiapan untuk mendapatkan surat izin operasional atau SIO dari Kementerian Tenaga Kerja. SIO merupakan sertifikat yang wajib dimiliki oleh setiap operator alat berat yang ingin atau yang sedang bekerja di perusahaan. Ya Bapak Ibu, kalau ingin dari general ada SIO. Kalau bekerja untuk alat berat, mesti ada SIO. Jadi sangat penting. Kalau tidak ada SIO, Bapak Ibu juga terbisa yang membawa alat berat. Ya, sertifikat ini adalah bukti kompetensi dan keahlian operator dalam mengoperasikan alat berat dengan aman dan bertanggung jawab. Sebelumnya dalam laporannya, Kepala Bidang Pelatihan Penempatan Tenaga Kerja di Senaker, Papua Barat yang juga merupakan Ketua Panitia Kegiatan mengatakan, ada sebanyak 30 peserta mayoritas putra asli Papua mengikuti pelatihan operator alat berat yang dilaksanakan selama 10 hari oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Papua Barat. 30 peserta ini terdiri dari operator crane, operator forklip, operator damtrak, operator eksavator, operator lauder dan juru ikat. Tujuan dilaksanakannya kegiatan pelatihan tersebut adalah membekali tenaga kerja asli Papua dengan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mengoperasikan alat berat dengan aman dan efisien Sekaligus meningkatkan sumber daya manusia di bidang ketenaga kerjaan, khususnya di sektor konstruksi dan industri 1. Membekali orang asli Papua atau UAP dengan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mengoperasikan alat berat secara aman dan efisien 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang ketenaga kerjaan khususnya di sektor konstruksi dan instruksi C. Beserta pelatihan Beserta pelatihan operator alat berjumlah 30 orang dari perusahaan di Kabupaten Manukwari yang terdiri dari 1. Operator forklip berjumlah 5 orang 2. Operator crane berjumlah 4 orang 3. Operator damtrak berjumlah 12 orang 4. Operator evakator Exavator 4 orang 5. Operator atau juru ikat 3 orang 6. Operator loader berjumlah 2 orang Sebelum membuka kegiatan yang menabut tifa sebanyak 5 kali Penjabat Gubernur Papua Barat dalam sambutan tertulisnya Yang dibacakan asisten 3 berharap Para peserta dapat tekun Serius dan bersungguh-sungguh dalam mengikuti pelatihan operator alat berat selama 10 hari Karena pelatihan tersebut merupakan bekal berharga dunia kerja sebagai tenaga yang profesional dengan etos kerja yang tinggi Hari Armstrong, Biro Manukwari, CWM Channel